Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kak, bagaimana sih kuliah di Perancis? Atau, Kak, bagaimana cara kuliah di Perancis? Itu merupakan pertanyaan yang belakangan ini paling sering aku dapatkan semenjak aku posting beberapa video tentang kuliah di Perancis Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, silahkan mulai dengan video ini dulu untuk kalian dapat gambaran bagaimana kuliah di Perancis Setelah itu, kalian bisa nonton video-video lainnya yang bertemakan tentang kuliah Kuliah di Perancis merupakan goal beberapa orang yang baru lulus SMA ataupun SMK atau kalian-kalian yang baru lulus S1 dan ingin melanjutkan ke jenjang S2 tapi di Perancis Ada dari kalian yang langsung bertanya ke aku entah itu melalui private message di Instagram ataupun langsung di video-video aku di kolom komentar Aku nggak pernah keberatan sekalipun, silahkan tanyakan kalau kalian ada pertanyaan Mungkin kadang aku membutuhkan waktu untuk menjawab tapi aku nggak pernah merasa terganggu sedikitpun Atau ada juga di sini yang lagi nonton video aku untuk menambah referensi untuk menambah info tentang kuliah di Perancis Silahkan tonton video ini sampai habis Jadi kembali ke topik kuliah di Perancis Kak, aku pengen banget deh kuliah di Perancis It's my goal Stop! Kalau itu adalah goal kalian, silahkan ganti Kenapa? Karena itu bukan goal Loh, kok bukan goal, Kak? Iya, kalian nggak salah dengar Itu bukan goal Kalau kalian anak manajemen, pasti pernah dengar yang namanya MBO Management by Objective dari Peter Drucker Jadi aku ambil teori ini yang menurut aku pas banget untuk menjelaskan kepada kalian kenapa itu bukan goal yang baik Jadi menurut Drucker, goal itu harus smart S-nya itu spesifik M-nya itu measurable A-nya itu achievable R-nya itu realistic T-nya itu time bound Jadi misalkan goal aku mau kurus Itu bukan a good goal Itu bukan goal yang smart Jadi sebaiknya dari aku mau kurus Kalian ganti ke aku mau turun 10 kilo dalam jangka waktu 1 tahun Tanpa kekurangan gizi Misalkan begitu ya Jadi sama halnya dengan aku mau kuliah ke Perancis Itu tidak smart Jadi kalian lebih baik ganti ke misalkan aku mau kuliah di Université de Sorbonne Jurusan blablabla tahun 2022 Nah Université de Sorbonne aku ambil hanya untuk contoh ya Karena mungkin kebanyakan dari kalian itu sudah tahu Université de Sorbonne Sudah kenal dan sudah tahu itu berada di kota apa Yaitu di kota Paris Nah untuk tahunnya ya kalian lihat sendiri sesuai dengan kemampuan kalian itu realistik apa enggak gitu Jadi ya begitu Nah kalian sudah lihat kan bedanya dari goal yang tadi kurang spesifik Jadi yang lebih spesifik lagi Tujuannya apa? Dari situ kalian tahu langkah apa yang bisa kalian capai Jadi lebih jelas untuk melangkah ke selanjutnya Untuk mencapai goal tersebut Kalau kalian belum tahu Universitas apa aja yang ada di Perancis Silahkan kalian cari tahu dulu Cari-cari tahu di Google Lihat fotonya Lihat Youtube Lihat vlog orang-orang Untuk dapat gambaran bagaimana Universitasnya Di kota apa Apakah kalian akan suka dengan kota tersebut? Ini juga penting nih Untuk kalian tahu kota apa yang ingin kalian tinggali Entah itu kota kecil Kota besar Bagaimana sistem transportasinya di sana Ada fasilitas apa aja Biaya hidupnya tinggi atau enggak untuk kalian Jadi kalian cari tahu dulu kota yang ingin kalian tinggali gitu Dan Universitas juga kembali lagi Sama seperti di Indonesia Ada Universitas Negeri Ada juga sekolah private school Dan untuk biaya silahkan kalian cari tahu juga di situs kampusnya Saran aku juga nih Kalian pilih beberapa Universitas ataupun sekolah Untuk menjadi opsi kedua ataupun opsi ketiga Nah setelah itu kalian cari tahu Tanggal pendaftarannya lihat di situs kampusnya atau situs sekolahnya Kalau kalian mau kuliah di Perancis Biasanya nih diminta yang namanya sertifikat Delft B2 Yang menyatakan level kemampuan bahasa Perancis kalian itu berada di tingkat B2 Gitu kan ada yang namanya A1, A2, B1, B2 dan selanjutnya ya DALF C1, C2 gitu Tapi itu semua kembali lagi ke sekolah ataupun Universitas yang kalian tuju Ada yang minta B2 tapi ada juga yang B1 diterima Ada yang minta level C1 Itu tergantung jadi lebih baik kalian cari tahu tapi untuk amannya kalian sebaiknya kalian punya B2 Lalu berikut ini aku akan kasih tahu ke kalian alamat-alamat yang penting untuk kalian tahu Jika kalian ingin les bahasa Perancis kalian bisa daftar di IV Atau juga di Allianz Francis Atau juga di tempat-tempat les private untuk bahasa Perancis Lalu kalau kalian ingin tahu tentang kuliah di Perancis langsung dari ahlinya Silahkan kalian menghubungi kampus France Jadi kampus France itu adalah lembaga nasional pemerintah Perancis Untuk promosi pendidikan tinggi di Perancis Kalian bisa tanya-tanya ke mereka Mereka jauh lebih tahu daripada aku Jadi kalian silahkan hubungin Jadi guys sekian aja video dari aku kali ini Semoga video ini berguna dan bisa membantu kalian Sampai jumpa di video aku berikutnya Dadah